Intro Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana perkara pengujian Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang diajukan oleh Sri Mardiati selaku dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia Pada sidang yang digelar dengan agenda pemeriksaan pendahuluan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arif Hidayat didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Eni Nur Baningsi pada Rabu 16 Juni 2021 di Ruang Sindang Pleno MK Dalam permohonannya pemohon mendalilkan seharusnya menurut Pasal 50 Ayat 4 Undang-Undang Guru dan Dosen pengangkatan dan penetapan jenjang jabatan akademik tertentu termasuk guru besar merupakan kewenangan Satuan Pendidikan Tinggi atau Universitas atau Rektor Tetapi karena adanya pedoman operasional penilaan angka kredit tahun 2019 yang ditetapkan oleh Menteri maka kewenangan untuk mengangkat dan menetapkan jabatan akademik tersebut menjadi kewenangan Direktorat Pendidikan Tinggi Dengan demikian seolah-olah pengangkatan dan penetapan jenjang akademik tertentu termasuk pengangkatan guru besar merupakan kewenangan Menteri dan bukan kewenangan Satuan Pendidikan Tinggi Untuk itu pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 50 Ayat 4 Undang-Undang Guru dan Dosen bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa penetapan jenjang jabatan merupakan kewenangan dari Rektor sebagai pimpinan Satuan Pendidikan Tinggi tanpa ada campur tangan Menteri Menangkapi permohonan pemohon tersebut, Hakim Konstitusi Saldi Israel memberikan nasihat kepada pemohon untuk menyusun format permohonan sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara MK Selain itu, Saldi juga mempertanyakan permohonan pemohon yang mengarah pada kasus konkret yang dialami pemohon yang dimana terkesan pemohon ingin menguji keberlakuan Pasal 50 Ayat 4 Undang-Undang Guru dan Dosen terhadap peraturan perundang-undangan Dalam hal ini peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada hak kewenangan MK dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 bukan untuk kasus konkret Panji Arawan, Hendi Prasetya, MKTV News melaporkan